Al-Fatihah 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 di maksud tujuan yang berarti berguna baik untuk diri, masyarakat bangsa dan negara betul? perudinan sekali lagi ketika saya mengungkapkan ansur-ansur NO lalu yang pertama sahabat menjawab semangat, yang kedua disiplin yang ketiga patut patut terhadap perintah patut terhadap aturan tidak boleh main-main ketika kita menjadi kader ansur-ansur artinya lebih-lebih membangkang kepada aturan yang telah ditentukan oleh para ulama, oleh para kiari yang dalam kesempatan ini, bahkan sebelumnya serius memperjuangkan agama bangsa dan negara saya mulai ansur-ansur NO ansur-ansur NO ansur-ansur NO sekali lagi ansur-ansur NO ansur-ansur NO ansur-ansur NO sahabat-sahabat yang terbahagia, saya tanya pada malam hari ini sahabat bahagia atau tidak? ansur-ansur NO kebahagiaan sahabat apakah karena sudah makan atau karena kita hari ini lagi berjuang menjadikan bahagia sahabat apakah karena berjuang membela perut atau berjuang membela agama bangsa dan negara menjadikan bahagia agar tidak menjadi satu hal yang membingungkan sahabat nanti di dalam hati bertanya mengapa mengenakan apel ansur dan bansur bagi bagi yang tidak paham pastinya akan berkata pasti akan berkata pasti akan berkata pasti akan berkata pasti akan berkata itu adalah hari ini bagi mereka yang selalu berkata seperti itu maka sahabat harus berani menjawab siap? siap? apa jawabannya segeranya bukan itu maksud kami apa? bukan itu maksud kami kita tidak usah pusing berhadapi komentar komentar komentator yang tidak bertanggung komentator komentator yang dasarnya hanya ingin menjatuhkan oranglah komentator 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 yang sifatnya hanya ingin mengadu tapi kita semua tetap konsisten tetap persekwen tetap patut bahwa ansur adalah siap sampai mati mempera agara bangsa dan negara betul siap siap sahabat-sahabat DP ansur didirikan adalah 14 Desember tahun 1949 nah itu kelanjutan dari adanya ansur yang disingkat dengan ANU atau ANU apa yang didirikan 24 April tahun 1934 yang sebelumnya sudah berdiri sekitar tahun 1924 yang namanya syub syub anul waton apa syub anul waton siapa tunggah gas almarhum wa almarhum wa haji waham hasbullah beliau berpikir setelah NU didirikan ternyata kedepan tantangannya adalah cukup besar perlu menghadirkan para pemuda untuk menghadapi tunjutan dan tantangan zaman yang semakin depan semakin banyak masalah semakin rumit masalah datang dari kanan kiri depan belakang atas bawah yang tidak suka terhadap perjuangan nah betul tidak akan ada gpansor tidak akan ada bangsa kalau tidak ada nah betul gpansor adalah banyak otonom nah betul yang semua perbuatannya yang semua pekerjaannya yang semua kebijakannya harus matuh harus dan harus mengikuti terhadap kebijakan naklatul ulama betul kedengaran mudah-mudahan mudah-mudahan semua bisa mendengar apa yang disampaikan oleh saya dan saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan saya siap berhadapan dengan siapamu apa yang saya sampaikan demi apa demi agama bangsa dan negara kalau gpansor didirikan oleh ulama-ulama nahbetul ulama untuk memperkuat nahbetul ulama harus tahu motivasi MU didirikan itu adalah apa sahabat harus tahu minimal ada 3 motivasi 1 motivasi agama 2 motivasi negara 3 motivasi sosial apa motivasi agama MU berdiri sejak 1926 merespon atas maklumat pernyataan sikap Raja Arab Saudi saat itu Saud yang dalam pernyataannya adalah cukup menjadi sakit hati ulama-ulama ahli sunnah warjamaah karena dalam pernyataannya melarang amaliyah melarang perbuatan akidah ahli sunnah warjamaah tahlil tidak boleh sialah kubur musyrik maulib nabi bitan ulama Indonesia dibawah pimpinan gaya hasil dibawah pimpinan gaya khas Allah disitu adalah punya tanggung jawab moral kita siangat kalau dia kita siangat ulama kalau tidak bereksi karena kaidah yang dipegang oleh para ulama himmatul ulama al-ri'ayah himmatul ulama al-ri'ayah himmatul ulama al-ri'ayah perhatian ulama adalah umat perhatian ulama adalah rakyat perhatian ulama adalah masyarakat ketika raja al-ri'ayah saudi mengeluarkan maklumat tidak boleh mengamalkan amaliyah sunnah siapa yang akan korban adalah masyarakat siapa yang akan terkipu adalah umat maka kata ulama lawan tidak boleh dibiarkan lawan tidak dibayarkan selamatkan umat selamatkan rakyat baik urusan dunia maupun datanglah ke al-ri'ayah itulah tanggung jawab ulah sahabat dan ustah jangan main-main dengan ansur jangan main-main dengan emu jangan main-main dengan bansa kalak silah kalak silah kalak silah ketika bicara ansur bicara bansa bicara itu yang dikejar olehmu adalah ketudukan yang dikejar olehmu adalah perut yang dikejar olehmu adalah jawatan karena alauh dididikan bangsa dididikan ansur dididikan bukan untuk mengurusi tentang itu tapi adalah untuk menyelamatkan umat dari hadirat sesat dan menyesatkan betul alauh ulama ulama sangat paham kalau kita ingin selamat jelas agama kita yang diikuti adalah agama is tidak tidak hanya islam baginda rasulullah sallallahu 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 maka harus agung harus wajah tidak boleh mudah dikoyak mengikuti ahli sunnah wajah wajah maaf ketika saat itu ulama mengamalkan menjalankan ahli sunnah wajah maaf bahkan sebelum berdirinya NU 1924 berdiri sumbanyi 2 tahun memudahkan air apa tugasnya kemiring ke kampung-kampung mendatangi masyarakat lalu disitu adalah dakwah 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 kepada masyarakat hati-hati gerakan dari mana pun apapun bentuknya apapun benaranya apapun wadahnya kalau bukan ahli sunnah wajah maaf harus waspada dan hati hati itu sebelum berdiri nah betul ulang prosesnya panjang pulang ke Indonesia pulang berpikir ini ancaman serius kalau raja yang ngomong orang Indonesia ke Arab Saudi itu adalah banyak hari ini adalah terbanyak kalau yang lain 25 ribu 10 ribu 5 ribu maka ada yang 700 negara Indonesia diberi kepercayaan yang naik hadis itu adalah 200 ribu lebih Alhamdulillah kata ulang ini serius ayo berpikir ayo usawara ayo kita istikahara ayo kita bahas apa yang harus kita buat apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita jadikan untuk menyelamatkan umat bukan ini anak di Indonesia tapi di seluruh dunia dari bahasa dari bahasa dari musawara maka kita harus punya wajah untuk menjadikan umat tidak ragu tidak biman tidak agar masyarakat tetap mengikuti akidah itu motivasi agama dan kedua motivasi negara sahabat-sahabat dan berbahagia kita mau menjalankan agama pasti butuh tempat betul pasti butuh wilayah kita tinggal di Indonesia yang saat itu Indonesia sedang dijajah yang menjajah kita adalah Belanda yang tetap ini agamanya bukan agama is tidak berang tentu kecenderungan tendensi seluruh kebijakan karena penguasanya adalah bukan orang Indonesia bukan untuk kebaikan Indonesia bukan untuk kebesaran Indonesia tetapi untuk membesarkan negara-negara penjajah betul negara ulama berpikir terus ayo Indonesia harus maju tempat tinggal kita harus kuat potensi alam yang cukup besar dan berarti diberikan oleh Allah ke Indonesia ayo kita rasakan ayo kita gunakan untuk menikmati hidup sebagai rakyat Indonesia maka dari situ ulama adalah berjuang sejak 1910 11 12 13 berjuang itu bagaimana kita bisa merawan berjajah kalau kita duduk kalau kita tidak merawan lawan jadi Allah saat itu sudah mengarang syakir shumbanul ya lalwatan ya lal hibbul watan minal ilhatu atlal watan bangkit 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 berangkat kita harus mengganti manusia-manusia cerita terakhir lawan penjajah usul penjajah tidak boleh kita tidak menjaga diri itu semangat motivasi dan para motivator yang selalu menjadikan kita ingatlah bangkit dan semangat itu jauh sebelum mereka sejak 1911 sudah berdiri di indonesia lembaga yang namanya syarikat dagang islam lalu 1912 diganti dengan syarikat islam 1912 berdiri muhammadiyya 1914 berdiri al-dirishas 1923 berdiri persis 1926 berdiri ulama masih jauh indonesia merdeka 1937 kaji wahab hasmullah kelima inspirasi pemerintah kepada kaji wahab hasil kita harus membuat wadah yang bisa menyatukan semua kekuatan untuk melawan penjajah agar penjajah segera heklan dari indonesia ayo Muhammadiyah bersatu ayo Francis bersatu lawan penjajah siapa yang meluat pengetasan itu adalah kaji wahab hasbullah peserta ulama lain ulama 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 alhamdulillah wa syiklu ala na'ma dirillah 17 Agustus 1945 perperangan dimenangkan oleh indonesia merdeka lah indonesia merdeka lah indonesia merdeka lah indonesia merdeka lah perjuangan siapa merah merah berserta masyarakat ini yang saya katakan bahwa motivasi berdirinya NU adalah urusan negara tidak hanya mengomong soalan tidak hanya berbicara dahil bagaimana negara ini adalah utuh dimiliki oleh kita sebagai penduduk asli hengkalkan singkirkan penjajah-penjajah yang mengancang terhadap negara kita makasih 1995 sampai hari ini merdeka lah indonesia merdeka 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 yang ketiga motivasi adalah urusan sosial bagaimana dengan hadir NU masyarakat nyaman masyarakat tenang masyarakat tentang karena NU adalah membawa misi membawa misi membawa tujuan menjalankan ajaran Islam yang rohmatallillah Indonesia yang sangat tuas ribuan suku ribuan bahasa puluhan agama bagaimana di tengah-tengah keberagaman itu tetap bisa saling menghargai antara yang satu dengan yang lain maka ulama bukan tidak tahu bentuk negara ulama Indonesia mayoritas mengikut imam syafi'i atau madhab syafi'i kata imam syafi'i bentuk negara ada yang disebut darul islam ada yang disebut dengan darul harbi ada yang disebut dengan darul apakah NU tidak mencoba ingin menjalankan masyarakat Islam mencoba apakah tidak tahu cara mengetahui tetapi ulama dalam menjalankan kebijakan pasti berpikir berpikir dihitung disesuaikan dengan keadaan jangan sampai kebijakan para ulama bertentangan dengan kaidah yang dijadikan potokan oleh ulama tasurruful imam kebijakan imam kebijakan pemimpin kebijakan kebijakan keputusan-keputusan para ulama manukun maslah harus diperhitungkan dan dipertimbangkan yang paling penting adalah kemaslahatan untuk umat ketika dipaksakan negara Islam bagaimana takyat Indonesia yang non-muslim ketika dipaksakan Darul Harbi bagaimana kita selaku umat Islam bila dipimpin oleh non-muslim dan kebijakan-kebijakannya adalah bertentangan dengan patokan aturan pedoman umat Islam Al-Quranun Maka ulama terus berpikir oke kemaslahatan yang akan diraih dan didapat oleh rakyat Indonesia ulama menjatuhkan Indonesia mengambil negara damai dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia menyebabkan menyebabkan sesuatu yang berarti untuk bangsa dan negara menyebabkan sesuatu yang berarti untuk karya masyarakat Indonesia dengan berupada tidak tidak konsisten bagaimana agar Indonesia dan menjadi negara kesatuan Republik Ibrahim berbeda-beda tetapi satu tujuh mempertahankan berbeda katunggal sampai hari ini tidak merubah bagi MO NKRI siapa yang ingin merubah itu maka MO harus siap pada barisan terdepan melawan mereka yang memanjang terhadap kupat bangsa dan negara betul betul siap tidak ada kata lain hanya kita bersuara lawan mereka yang mengganti dasar negara panca siap hari ini ada khilapa dengan khilapa Indonesia makmur menawai ngobong makmur siap mengkoskusi Allah kawas ke kepilaan sepuluh ustawa yang memakmurkan negara presiden sisa tempat apakah kata Allah semua itu hanya saringan betul betul tidak ada kemas kian Tidak ada kepastian dengan khilapa pasti bersamamu Allah wer scenery 다고 taklim taklim sisa taqsuli leaf atdi terimakas sing juga menarik almig yang menjadikan islamhow har biscuits sah pakaian atik رب Islamic State of Iraq and Syria dengan jargon dari Islam oleh Islam, untuk Islam bendera tertuliskan la ilaha illallah ungkapannya selungkapan Allahu Akbar kerjaan yang memburu kerjaan yang merapok apa Islam? atau Islam? Islam hebat dengan model seperti itu apa hancur? Islam adalah agama rohmatallillah Islam adalah religion of religion agama damai, agama santun agama yang manusiawi yang tidak boleh menerantarkan manusia yang lain maka di NU konsep sudara pertama ada Uhuwa An-Nahlia sudara sesama NU ada Uhuwa Islamia sudara sesama Muslim apapun golongannya asal Islam sudara ada Uhuwa sudara sebangsa dan setanah ayu apapun agamanya apapun sukunya apapun bahasanya apapun budayanya orang Indonesia orang Indonesia itu sudara dan keempat Uhuwa Basalia Sudara sesama manusia orang Jerman orang Inggris Nigeria asal manusia itu sudara Ajo dengan sudara kita saling menolong Ajo dengan sudara kita saling menolong Ajo dengan sudara kita saling kita mau menolong jangan ditanya kamu siapa tempat jalan yang ceraka ambil tolong bau pengasakit urusan negeri belakang itu adalah Ohuwa Insaniya Sudara sesama manusia orang mana ceraka mana Islam 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 mana Gorongana Eko atau Muhammad NU NU mana PKB 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 mana PKB Gustur PKB Gustur ditanya KB gitu Ajo kamu belum modal Betul apa enggak? Jangan dulu ditanya KB SELAMATKAN DULU Oh agamamu apa kolomanmu apa bahasamu apa Nanti setelah terselamat PAHAM 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 Muka sahabat-sahabat yang kumpul hari ini walaupun hanya dari PAC suka resmi PAC Cibarum PAC Cingajaya sebagian saya lihat ada dari Bunggula ada dari Cikelek ada dari Pejarwangi ada dari Bayombong saya minta sahabat dengan bahkan ini semua bukan untuk Fawsan bukan untuk karun tapi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia siap 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 untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia siap siap untuk mempertahankan Indonesia siap untuk mempertahankan Bileka Tunggak Ika siap Anda pun hari ini berbicara di Pauzan kebetulan yang dihauli ini adalah pejuang-pejuang NU Al-Marhum Al-Mawfullah salah satunya yang hari ini adalah dihauli sebab NU di masa Al-Marhum Al-Mawfullah kebantu menyebabkan Nara Singkuring Bun Bapak Zaman Raka'na Bun Wa adalah Zaman Raka'na Bun Aki Kehacan Ayah NU NU datang ke Pengumpul Lain ke Sukaresmi Kaji Koneng datang menitir Pauzan menerima NU Istiqara berpikir nusyawarah selama tujuh tahun tidak begitu datang NU langsung diterima tidak tidak begitu datang NU langsung oh ini bagus tidak belajar terang dibaca lihat dekatin nama Bapak tujuh tahun setelah omong ini wadah yang disampaikan oleh orang tua kita di masa waktu adanya bahwa akan mendatang sebuah wadah yang hebat dan kuat yang didirikan oleh para wali didirikan oleh para ulama dan jika sedalamnya ada karma jika sedalamnya anak maruna jika sedalamnya ada barokat kan datang dari sebelah timur oh kata almarhum ini namanya begitu diterima almarhum al-ma'ubillah bicara di panggung bicara di mana-mana ayo ayo kita masuk menjadi kandung NU kemana-mana membawa gorong untuk apa ini siapa menggabung NU aintah siap modal menggabungan sahabat manusia lain NU adalah jenia dinia islamia NU itulah bukan partai politik karena NU yang didirikan adalah untuk kepentingan agama bangsa negara kalaupun NU pernah menjadi partai politik 1952 itu karena tunjutan dan kebutuhan yang secara prinsipir perjuangan harus tetap dipertahankan NU pernah menjadi anggota kesakur dan sampai hari ini dituduh bahwa NU selalu bersahabat dengan PKI NU selalu dekat dengan PKI bukan itu kalau tidak diimbangi sekarang itu PKI yang menguasai NU tidak masuk ke dalam disitu punya kekuasaan besar negara ini akan menjadi negara PKI NU tidak mau mana bukti NU tidak setuju dengan PKI mana bukti NU tidak setuju dengan gerakan PKI semua orang tahu carjim lainnya ho monyet lain sana bahwa barisan terdepan menumpas gerakan tidak mulai PKI siapa lagi kalau bukan bangsa Nahdottor ulama denger kalau NU setuju dengan PKI akan menumpas melawan apa akan bersatu bersatu pakai waktu pakai waktu pakai itu strategi kalau berjuang tanpa pakai strategi apa jadinya ulama selalu berpikir kondisional situasional dengan dasar elu dengan kekuatan batin yang luar biasa di biasa Allah 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 akan diselamatkan bangsa harus diselamatkan akhirat harus diselamatkan segala cara dikerahkan untuk menyelamatkan semua masanya katakan segala lagi jangan main-main dengan Ebu jangan main-main dengan Asol jangan main-main dengan Asol bersatu bersatu sahabat tinggal disitu harus diselamatkan kalau berbuat saya menjadi pengurusan saya menjadi bangsa saya menjadi bangsa saya menjadi bangsa akan mendapatkan ini itu dari itu namanya memang tapi sahabat di bangsa di ansur di saya akan khidmat kepada agama bangsa negara saya akan khidmat kepada para orang sehingga bukan dapat apa saya jadi ansur dapat saya akan di bangsa dapat apa saya bangsa tetapi saya demi NU demi agama bangsa negara harus mengekuatkan seluruh kekuatan tenaga pikiran harta bahkan nyawa siap untuk NU siap untuk ansur siap untuk bangsa bang bukan ah bangsa saya tidak arti Haji ini saya bulan saya minggu 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 bangsa tapi kita harus siap demi NU demi ansur demi bangsa jangkakan waktu jangkakan tenaga jangkakan harta lawa siap mengorbankan siap saya minggu saya minggu saya minggu saya minggu yang menirikan NU ulama yang menirikan ansur ulama apa sih tujuan ulama perut bukan jangkakan bukan popularitas bukan semua bukan itu itu bukan tujuan hanya perahu tujuan akhir adalah mencari rindu Allah subhanahu saya tanya kepada sahabat sahabat ingin nyampe kepada tujuan apa tidak ingin nyampe kepada tujuan apa tidak ulama tasawuh selalu mengatakan asbabul usul salah sah sebab-sebab nyampe kepada maksud dan tujuan ada tiga yang pertama khidmat yang kedua khidmat yang ketiga mahatbah yang pertama khidmat yang kedua khidmat yang ketiga khidmat yang kedua khidmat yang ketiga kalau tidak dengan itu baiklah kita harus khidmat dengan ketika jadi ansur jadi pengurus NU jadi pengurus Bansur Lupa itu semua Mau kemana sahabatmu kemana Tujuanmu apa Jangan sampai kita lupa dan akan lupa lautan Nah untuk di lainin Kita harus siap Meladain Kita siap menghormatkan Kita harus membuktikan Mahabat Kemana arahnya Karena Mansur dirikan oleh ulama Maka kita Membuktikan cinta terhadap Mula Buktikan cinta kita Kepada ulama Bagaimana baginda Rasulullah SAW Mengatakan Cinta sejati terbukti pada 3 hal Yang pertama Memilih ungkapan Ucapan yang kita cintai Meninggalkan Ungkapan dan ucapan yang tidak kita cintai Cinta kepada ulama Ayo kita pilih dan ikuti Ungkapan para Allah Cinta kepada NU Alhamdulillah Garut khusus Umum Indonesia Yang mimpin kita adalah Ulama Alhamdulillah Siap khidmah kepada NU Mimpi sahabat Kalau jadi Ansur-pansur Tidak khidmah kepada NU Ayo Mimpi sahabat So Buktikan Buktikan Isilah Terkhidmah Kaulama Tentakan Kaulama Tercinta Kaulama Membawaan Sof Membawaan Membawaan Sof Terguruh Didoakan Macam-macam Buktikan 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 Manfaat Atau Manfaat Bekal hebat Atau Bekal Usah Maju Atau Maju Awas kita Jangan hanya Meludik orang Ini Introspeksi Muhasabah Pergilah Ini adalah Bulan Muharram Apa yang telah Kita lakukan Tahun kemarin Bagaimana Kita Kedepat Apa yang Harus kita Lakukan Kedepat Sebab Manusia Yang baik Kata bagina Rasul Khairun Nas Mankaw Laumruhu Wahas Sunnah Amaluh Sebaik Baik Manusia Panjang Umur Baik Aman Masyarlun Nas Mankaw Laumruhu Wahas Wa Sa'amaluh Sejelek Jelek Manusia Panjang Umur Jelek Amalnya Mudah-mudahan Di masa yang akan datang Kita lebih baik Daripada Masa Masa Yang kedua Bukti Cinta Sejati Kepada Ulama Milih Berkumpul Duduk Luar Liru Jumul Dibika Cinta Daripada Kita Kumpul Dengan Orang-orang Yang Tidak Dicintai Kita Dicintai Ulama Berbakti Kepada Ulama Kita Berbakti Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aku Enbu Aku Banser Aku Ansor Aku Kumpul Dicintai Ditanyakan Menuju Dakwah Hila-hila Dakwahnya Di hotel Duaan Kapal Renggoker Ngedanti Calan Majar Ke Cana Harudah Ini Apa Cinta Cata Apa Itu Cinta Subhan Apa Palsu Cinta Beneran Apa Manya Cinta Sebenernya Begitu Memilih Rito Yang Kita Cintai Daripada Memilih Rito Yang Tidak Kita Cintai Memilih Suka Yang Kita Cintai Daripada Memilih Suka Yang Tidak Kita Cintai Ansor Di Garut Ada Eku Enggak Goblom Sia Namun Gak Bangkang Karena Kebijakan Kebijakan Atau Karena Kepastian Ketentuan Ketentuan Nah Betul Ulangan Itu Ramadhan Betul Betul Bagaimana Cek Kalau Ekonya Gak Benar Benar Itu Harus Dilihat Fakta Bukan Hanya Mendengar Dari Departemen Perjenahan Bukan Hanya Mendengar Dari Berita Berita Bawa Dengan Tata Apakah Orang tua Kita Ulama Kita Atasan Kita Mengikuti Aduh Karena Tidak Organisasi Ini Organisasimu Milit Bersama Bukan Seseorang Betul Betul Hari ini Saya Dianggap Jadi apa Jadi apa Saya Tidik Dengarkan Jelas Jelas Dan Serius Abdul Mojir Ketika Membawa Organisasi Tidak Berpatokan Kepada Aturan Organisasi Saya Pesan Haram Abdul Mojir Untuk Dikuti Apa yang Sahabat Lakukan Terima Apa yang Sahabat Lakukan Teguh Ain Sipeteguh Ciduhan Mesia Necaceng Necacong Necacong Necane Necahun Necahun Sebuah Sahabat Adalah Sahabat Tidak boleh Diiku Saya Besar Ketika Pausat Sudah Membawa Misi-misinya Bukan Itu Menyelamatkan Umat Dalam Agama Menyelamatkan Umat Dalam Negara Menyelamatkan Umat Dalam Rusan Rusan Sosial Tetapi Hanya Untuk Kebesaran Pausan Saja Biar Yang lain Mahancur Juga Biar Umat Macar Gendat Juga Biar Negara Marusak Juga Saya Pesan Tinggalkan Pausan Tinggalkan Pausan Tinggalkan Pausan Paham Paham Tapi Hari ini Saya Memohan Kepada Allah Semua Kader Dari Mereka Kakak Saya Yang Bagi Tua Sampai Adi Saya Penangkat Penangkat Saya Bunyuk Saya Semua Semoga Istiqomah Menjadi Pejuang Yang Yang Merajut Tampiri 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 NU Besar Bukan Karena Kita Betul Karena Yang Pendidikannya Adalah Para Mereka Mengguncang NU Menabrak NU Menghencurkan NU Tampiri sexuality Tampiri Tampiri Kita tak patuh menjalankan tugas-tugas yang sudah jelas. Artulahnya kita semua tinggal menjalankan dengan cara-cara yang baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pasti banyak kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.